Oke Bang Makasih ya Bang Aku minim banget lagi Jadi tutupi tasnya tuh Nah Berat banget Kamu bisa gak sih pegang-peca Berat banget bosnya Bang Sabar Kayaknya kamu tuh ngajakin berantem ya Nah biar keliatan Rikan panas Ini lagi satunya Nanti rambut aku kenapa-napa lagi Ya ampun aku udah catokan juga Berangkat Sumpah besok aku gak pake baju hitam lagi deh Kayaknya kalau pake baju hitam aku nanti Berangkat Eh bukankan mo saking kan aku suruh kamu kemarin bawa ke bengkel waktu libur gimana sih sudah saya bawa ke bengkel bengkelnya bilang aman kalau misinya mungkin akhirnya akan ibu minta ganti harusnya kan kamu cek semuanya Rik ini aku ada meeting bentar lagi kamu gimana sih jangan gitu lah bu aku juga gak tau kalau akhirnya kemarin ibu bilang cuma disuruh servis ini kamu juga dibilangin jangan pakai kaos-kaos kayak gini minimal yang bergerak kalau mau ke kantor kamu tuh ngajarin karyawan yang lain deh nantinya udah saya siapin ke meja bu ini kan mumpung lagi liat light mesin kenapa gak hidup kan aku pakai kaos dulu naik bentar atau apa ya bu ya gojek grab apa saya pesenin ya bu ya saya gak bisa bu ini bener-bener gak bisa nih ibu lagian ngapain pakai item-item bu kenapa ayo mas 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 enak kenapa sama outfit aku hari ini ya enggak hitam semua dari bawah ya bentar ya ya kayaknya udah feeling nih berduka gara-gara nih mobil mati awas ya udah langsung bawa ke bengkel nanti aku transfer deh aku transfer udah canggih sekarang ibu ya syukur banyak uangnya kalau gak ada uangnya tak tinggal kamu bu oke siap 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 makasih banyak ya sekarang diproses ibu ya ya gimana sih yang gua bilang motor belom juga minta maaf mbak halang bis-halang bis ya akhirnya kamu harus noleh dulu dilihat gitu-gituin gitu jangan aku noleh giliran aku noles itu enggak ada orang oleh situ ternyata ada mbaknya masih berangkat ya ampun gati-hati banget sih Iya sorry kalau kerja kamu kayak gini kamu bisa kasih nilai satu ya ampun juga lihat juga kan untung aja becanya kenapa-kenapa kalau becanya siopan aku jangkau kedayang bang aman bang burat-burat paling gaya supedaku yang berat motor Oh sudah minta maaf Oke selesai ya udah ganti rugi kasih ke tukang becak lagi ngeceknya nggak apa-apa itu bisa semua kaya banget sih tukang ojek sampe bawa kayak gini ini untuk calling-calling temen-temen pakai HP aja buat aplikasinya doang ribet yaudah sini ganti rugi tega minta ganti rugi sama aku aku harus tambah jawab dong sama apa yang udah kamu perbuat masa aku harusnya ganti padahal aku enggak ada salah apa-apa Oke sekarang tanya Hai kalau nggak ada masih kan becaknya lurus aja yang nabrak becaknya bukan aku aku yang aku korban itu udah kabur ya kan dia pasti enggak bakal ini enggak bakal lagi-nagi legend becaknya enggak robo nggak kenapa-kenapa banyak juga kenapa-kenapa juga kenapa-kenapa juga kan udah bang becak mesti doang kayak gitu ribet minta maaf kenapa ini udah debat udah minta ganti eh itu enggak bareng yang ada beri aku juga kaget kita berat kayak gitu aku pinggang gimana penting loh 50.000 berarti untuk orang penting bukan gua aku buat dia Bang kamu ada yang luka cuman becaknya baret tuh baret baret itu besi semua juga baret baret udah selesai aku juga ngomong dibitu nah bang gitu Wah nggak rambutnya keren Bang ya Iya hai eh eh masa di situ dulu Hai ogen dirugi nih kamu yang harus dirugi motor aku mati tuh nggak bisa gimana nih kok aku yang salah motornya aja jelek motornya jelek motornya si bego nih juga banget lagi namet ngemer malang juga meja aku mana kan aku udah bilang sama kamu kok kamu nanya aku sih emang kamu taruh di jokaku iya aku udah bilang sama kamu tadi waktu kamu jemput aku Mary Mary iya aku gak tau masa iya aku mau kantor pake kau sih iya sama kamu lah kamu yang lupa lagi yang mau kantor kamu kemana sih aku juga guru-guru tau ada urusan kantor kamu kemana motor aku lagi di bengkel kenapa lagi motor kamu biasa umat yaudah aku gak mikirin motor aku mikirin ke meja aku nih gimana aku gak mau tau aku lagi udah aku udah telat ya terus keimanjaya kamu tuh kemana sih emang taruh jokaku aku tadi gak ada kuliah lemur banget sih tinggal taruh gini ada udah pergi bikin emosi lain kali jangan ngulangin lagi peka diki jadi pacar iya sayang engego banget sih masa iya gue sampai sini yap masuk kantor kawasan berapa mas 20 aja aku punya 30 ribu buat masnya makasih ya mbak makasih juga ya hati-hati ya mas halo dimainin remnya biar gak ngaprak lagi mas mukanya ngapain dong mas ini kenapa gak di ruang meeting baju aku ketinggalan ke meja aku hari ini kenapa sih tadi erik juga kayak gitu kamu pikir ini kantor punya kamu senaknya pake kaos kayak gini maaf kamu tuh udah disini senior harusnya kamu ngajarin yang bener dong kebawaan kamu iya aku tau ini bukan salah aku terus salah siapa salah otak kamu yang berupa iya enggak salah pembantu aku udah aku bilangin nyapin ke meja eh gak disiapin malah lupa kayak gini jadinya yaudah deh nanti aku pinjem anak lain aja atau office booking disini bikin aja bawa ke meja yang mana mungkin anak-anak lain bawa ke meja gimana sih ya penting yang pake baju sopan aja daripada aku kaosan kayak gini aku tadi kayaknya liat kamu diantar cewek kamu bukan cewek pembantu tapi masih muda emang aku cari pembantu tuh yang seger motor balap kamu yang warna apa merah tuh kemana lagi di bengkel di bengkel atau kamu jual di bengkel ngapain aku jual oh iya aku bingung buat bayar benderin motor boleh gak aku pinjem uang kamu dikit gak banyak kok 5 juta 5 juta iya 5 juta doang bagi kamu tuh sekecil gini ya gini ya gini aku tau di luar orang tua kamu sama papa aku emang deket tapi bukan berarti kamu di kantor selenaknya kayak gini dong aku disini atasan kamu git ya elah fi belum aja masuk kantor kalau masih di luar kita masih semerata kecuali kita udah masuk kantor baru kamu atasan aku bawahan cuma 5 juta doang kulit amat 5 juta doang aku potong pas kamu gajian eh eh oh sistemnya pinjem ayalah gua mah berharap dikasih eh eh berhasil dong berhasil dan emang kita juga harus pengen emang lapar banget dari tadi gimana yang sini Oh ya tadi tuh sempet ada perlawanan sih jadi untung teman-teman segera merapat udah kena dia tapi udah dibawa enggak sampai keluar tembakan target bagus Pinanggi gimana barusan terpantau di sini kan kerjanya ya kerjanya disini dan dia punya pacar pacarnya terjaring juga kalau pacarnya sih aman cuman tadi sempet ada juga pacarnya itu agresif dan dia sempet pinjem uang sama bosnya sendiri aku pengen lihat foto pacarnya dan bosnya disini tadi saya sempet foto itu panah banget minyak Pak enak banget minyak Pak mantap ini foto pacarnya iya yang ini bosnya sendiri nggak tahu kenapa dia naik becak ini iya serius aku habis cek cok sama orang itu tapi kan aku di belakang bis di depan bisnya mau nyebrang ternyata ada dia naik becak nabrak becaknya deh motorku tapi nggak apa-apa ya enggak banter sih aku udah minta maaf tapi udah nyolot target dirugi 50ribu bukti tapi pengguna sih nggak apa-apa enggak agak banter kok aman kalau masalahnya dia tuh nyolot banget orang-orang kita lagi kayak langsung selesain kasusnya ya pemimpinnya aja kayak gini bercep aku pengen segera dari awal dari tempat yang lama aku gitu dan jadi kalau misalkan ada target aku langsung rampungin yang penting asas aku aku enggak mau terburu-buru tapi tergesa-gesa tapi enggak dapat salah sasaran itu yang kita ini betul-betul jadi ini akan kita sebagai parat tugasnya hanya pelayan masyarakat sebentar lagi rencana aku mandan selain yang merja di ojol apalagi ini deh kita lihat aja ntar pulang nih gimana aku mantap disini kerjaan itu tetap lagi kita bantap bareng pada ternyata sih kebiasaan gimana dari tadi malah yang diangkat kalau udah kasih duit 2 juta kan di rekening one case udah duluan aku eh Vivi mau ulang nggak ojol aku jagain naik ojol ngapain nangkering disana makan jangan-jangan ngikutin aku lagi ngikutin ngikutin kamu ngapain aku jagain kamu ada maunya aja kagak-kagak kuat-kuat ya mah legend biasa aja kali namanya iya gue sudah kayak gini ojol 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 mesung gitu aku kayak tembakau lu tuh kan sadis kan kelihatannya sih kayak gitu dan bos tapi kayak gitu tapi si gege kelihatannya suka dia sama publikasi gue udah entahlah sampe terobsesi kayak gitu soalnya aku gak mau tau itu yang penting dia kena ya kan kita belum ada bisa utetis hari ini karena dia gak bawa barang kan oh iya aku tau aku apa yang harus aku lakuin tukang becak itu ide bagus dan tapi kalau dia besok nggak naik becak gimana dia naik becak seorang bos naik becak nggak mungkin pasti dia punya mobil dan ada masalah sama mobil mungkin seperti itu analisa saya sih ya itu dan kalau emang kayak gitu kejadiannya kamu cari informasi gimana dia rumahnya dimana siap dan nanti saya ngurus siap dan saya buat dia naik becak lagi siap siap oke kita bergerak yuk siap Aduh kayaknya jadi udah pulang deh kok sepi ya coba dia aku telepon dulu kenapa mbak eh enggak mas ini udah pulang ya sepertinya begitu ya udah pulang bukan lagi cari siapa pasti cowoknya ya iya kok tau temennya pacar aku ya liat nggak tadi pacar aku pulang apa enggak sepertinya sih udah pulang ya ya saya temen ya tuh jatuh mat temennya maksudnya maksudnya masa mbak nggak pilih pilih sebenernya pacar dari tampang-tampangnya aja udah itu enggak banget Hai itu ya Hai dari tampangnya itu dihitungnya ngomong apa sih kamu udah deh dia tuh pacar aku jadi yang tahu dia tuh aku ya mungkin depan aja gitu saya ngomong kayak gini karena saya temennya udah deh Mas sama deh pergi ngapain sih pakai nyerinya ke motor aku Hai saya itu cuman kasihan aja sama mbak ngapain kasihan kok bisa mbak punya pacar kayak gitu ya karena sayang lah kalau nggak ngapain aku pacaran sama pacar aku ya kayak gitu deh kalau saya sampai bodoh enak aja belum kenal juga udah ngatain aku bodoh enggak-enggak secara logika aja kalau pacaran ya Mbak itu dapet feedback apa dia selama pacaran iya iya banyak pokoknya ngapain aku nggak ngerti tau nggak apa-apa jujur aja ya karena saya temennya saya temennya makanya saya tuh kasih lian sama mbak itu orangnya gimana ya gitu sih feedbacknya apa saya tanya lumayan sih dia ngasih feedback tapi kayak eh ya udahlah yang penting dia tuh nggak selingkuh udah cukup kok yang penting nggak selingkuh udah cukup Iya emang enggak tahu ya kalau dia itu kayaknya deket suka kata siapa enggak kok pacar aku tuh tipenya tuh setia walaupun dia tuh pemain judi jadi kamu udah tahu kalau itu pemain judi Iya tahu lagian dia juga main judi uangnya dari aku kok dari mbak serius Iya gimana-mana ya kalau pacaran itu yang cewe yang realistis bukan cowoknya yang memanfaatkan ceweknya Mbak itu salah pilih pacar Hai hati-hati di jalan nggak ya pikirin kata-kata saya baik-baik udah udah kan hati-hati di jalan ya selama sampai tujuan tapi ini rumahnya sesuai informasi kuaskuin kamu bakal naik beca aku mau gak mau kau nolak naik beca beberapa kantor kenapa mobilnya mas oh kemarin abis udah bisa berarti udah baru ini mau berangkat mas bosnya masih di dalem aku lama banget tau yang punya mobil ini tau sendiri kan tau rewel juga ya kan bang bilang aja mobilnya gak bisa hidup bang aku pengen deketin ini bang yang punya mobil ini aku kasih uang bang serius yakin ini bang ini bang banyak banget gak apa-apa bang buat abang emang tujuannya apa sih aku pengen deketin busnya abang siapa tau ini aku pura-pura aja dituang becak biar naik becak aku ntar lagi oh matas kemarin-kemarin pakai becak nah nanti kalau misalkan dia gak bisa ini naik mobil bilang aja naik becak bang oh jadi aku bilangnya belum selesai gitu ya tarik iya 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 bu udah yuk besok belum bisa belum bisa gimana maksud kamu mobilnya begini ternyata bukan akingnya udah aku coba dari pagi mending mobilnya dipoto kamu posting jual 숨ness manik ya gue mendingan nyari sopir deh nyari suami aja Oh dia bisa juga buat anak-anak becak-becak maksudnya bukan berarti walaupun aku jumlah mau sama tukang becak ya apalagi dia lagi becak-becak yaudah jual aja nih mobil Oh siap ya bercanda erik masa iya sih mobilnya dijual beneran siap Bang disana aku yang disini gitu sorry sorry lupa aku nih yang naik ya sorry Oh enggak becak motor dicuri orang bab bab maksud sih ya udah kenapa ketawa kaya kamu tuh kena karma deh karma ya kemarin enggak pernah nanggung jawab kamu harusnya kamu ganti itu coba kamu ganti 50.000 kamu tuh nggak bakal kehilangan motor kamu ya udah itu nasib aku ya udah anggap anggap itu motor sedik-dikson udah jelek juga motornya ada duit-dikson nggak ada ada berapa berapa 100.000 mahal banget kemarin aku bayar becak 20.000 ya udah 20.000 satu tanya satu kasihan Bu ya deh nanti aku transfer itu oke Bang ngasih ya Bang aku minim banget lagi jadi tutupi tasnya tuh nah berat banget sih kau bisa nggak sih bisa-bisa ya tiba-bisa banget bosnya Bang sabar-sabar sorry 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 kayaknya kau ngajakin berantem ya ini nah biar kelihatan biar ada udara Rikan panas Rik, ini lagi satunya satunya nanti rambut aku kenapa-napa lagi ya ampun aku udah catokan juga oke sip berangkat sumpah besok aku nggak pakai baju hitam lagi deh kayaknya kalau pakai baju hitam aku ngajak ini deh kamu kelihatannya kurus tapi berat banget sih kamu bisa berhenti nggak sih ngici aku mulu emang aku berat itu ya ya kamunya aja enggak kuat jangan bilang aku berat kamu yang enggak kuat kamu yang lemah lemah-lemah ya bukinya bukinya kuat kan untung aja turunan gua sengengkel lagu bayarnya tetap 100.000 ini kamu udah niat banget gitu jangan-jangan kamu kerja sama ya sama sobir aku kerja sama-kerja sama gimana ceritanya iya kali masa sampai minta 100.000 enggak enggak terserah kamu sih kelasnya nggak apa-apa santai udah nggak bisa dibayar Iya aku dapat aja enggak eh kamu bos disitu di tempat kemarin kenapa kalau aku bos terus terus kamu ambil kesempatan gitu belah kasihan aku biar aku ini sama kamu gitu ya enggak ini apa namanya itu anak buah kamu kemarin anak buah kamu ya Pak ya kemarin gondrong yang naik becak sama aku ya iyalah masa jelek-jelek itu pacar aku ya anak buah aku loh soalnya naik becak bareng iya tuh anaknya temen papaku jadi makanya dia sering kayak gitu kak aku aku ijo aduh merah lagi iya iya aku kan patuh lalu lintas polisi kayak gitu emang maksudnya harus patuh lalu lintas terus dia udah lama kerja sama kamu udah lama sebenarnya aku nggak cocok sama dia cuma karena enak sama orangtuanya ya udah waduh ini sudah harus ini masuk ID IGD nih siang kelakaan paling kamu kamu kerja apa aja sih kemarin tukang ojek sekarang tukang becak besok tukang apa lagi dari lubang ini becak bapak aku jadi kemarin motor aku pas acara dialun-alun kemarin tadi malem maksudnya konser tuh hilang motorku kok bisa sih ya bisa Hai mulai ajarkan terus dia kayaknya punya pacar ya siapa si dia apa namanya tuh Oh ada pacarnya tapi aku oh nah betul tuh kayaknya orang tuh kayak nggak jelas banget ya Enggak mending kepoin soal aku gitu daripada kamu nanya-nanya soal satu orang gimana kepoin kamu nggak apa-apa udah punya pacar belum kalau aku punya pacar aku itu kadang mau paling pacarnya maksudnya cowok mau sama kamu kok bisa gitu terwet baik aku bisa beda bisa lihat dari bibir kamu tipis bibir aku di bawah-bawah lagi emang tipis katanya tanda bibir tipis tuh cerewet gua tuh biasa aja tapi kamu cantik serius serius aku bilang Hah iya serius masih muda cantik terus udah sukses lagi punya perusahaan itu punya papa aku cuma ngejalanin aja ya kalau nggak bisa ngejalanin maksudnya kalau sekarang masih berjalan perusahaannya berarti kamu bisa jalanin ngembangin itu kan ngembangin itu kan itu maksudnya kenapa nggak pacaran kenapa nggak pacaran Iya yang cocok aja yang cocok belum tentu kalian cakep bisa enggak maksudnya cocoknya tuh kayak gimana aku ngebut ya kamu hijau soalnya bisa bisa lampu hijau soalnya tenang aku balap loh itu naik-naik kan kuat nggak kamu aku balap serius nggak percaya ya kenapa maksudnya yang cocok di rem-rem-rem-rem-rem nanti nabrak lagi hampir aja kenapa sih nilmah karyawan kayak gimana cocoknya cowoknya gimana cocoknya ya adalah aku rasa kamu tuh cantik udah mapan pasti banyak cowok yang mau kalau kamu ya mau sama jabatan aku mau sama duit aku mau sama duit Papaku ya kebanyakan kayak gitu tapi masih ada cowok yang terima dia padanya kayak gitu yang penting nyamankan yang sumpah ini udah mulai tajakar lho aku turun ya kalau kamu nggak kuat-kuat-kuat udah santai besok eh besok nggak jadi kenapa kalau kamu butuh tiap hari naik becak ya udah standby di depan luar kamu kalau aku naik becak kasihan eric dong nanti nggak jadi shopee sih ya masih tuh baik-baik soalnya ya udah nanti aku simpen nomor kamu kalau ada loongan di kantor aku kamu boleh dia kerja mau di tempat aku oke dicatat kamu beneran kamu motor kamu di bengkel kok terus terusan sih di bengkel ini belum selesai sampai sekarang dua minggu sebelumnya juga kamu bilang di bengkel kamu jujur kan sama aku jujur oh aku aku untuk kamu kemana bilang sama aku badin agak g ya aku perlu duit buat apa buat judi lagi emang uang dari aku kurang iya kamu tuh kebiasaan tau nggak bisa nggak sih kebiasaan main judi kamu tuh berhenti itu juga udah ngerugiin kamu kamu dapat apa dari judi rugi kan diem ngomong aku cuma pengen buat apa ya udah pinjam doang pelit amat sih kamu mana jambilan digadain lagi ya on lagi di service ya udah mana buruan kamu tuh ya bisa bisanya enggak ya aku nggak mau lagi motor kamu tuh harus balik biar kamu tuh nggak ngerepetin aku juga aku coba juga punya kerjaan yang lain iya 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 bawel lu cuman yang lapu buat nilpon siapa sih ntar 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 halo oh iya eh bisnisnya gimana gua udah taruh di tempat biasa iya lagi oke aman kan aman kuat kan kuat gitu dong jadi cowok harus kuat ini kan ya karena kalau nggak kuat nanti gimana ngadepin hidup gitu ya iya itu kan butuh yang kuat enerjik gitu kan biar kan macu gitu kan dilihat ketawa kenapa ketawa enggak nggak ketawa udah 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 ya 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 sebentar motor aku ini pake motornya deh eh eh belum kemana sih tuh disini kan dan stop eh bentar aku parkir becak dulu kenapa bingung lagi bang 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 naik becak bak 100 ya enggak 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 20.000 aja enggak apa-apa 20.000 aja enggak apa-apa tapi buka di mana ya enggak besok kena lu enggak ada oh sih enggak papa gua usah oh jangan dong kiri pinjem duitnya dong kalau sendiri gua gimana udah 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 usah nggak apa-apa santai 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 ya udah ya udah ya udah santai santai oh ada-ada kayaknya disini ratus ribu buat kamu ngasih ya enggak kebanyakan lu ngasih aku sekalian mau ngobrol-ngobrol penasaran kayak artis mau kayaknya sama pengen foto-foto juga kamu masih mau ngobrol sama dia? agak gua agak mau usir-usir aja orang udah selesai udah selesai Gek kerjaan kamu udah selesai udah disiapin udah semua terus kamu ngapain disini masih? api teman gua ketinggalan tinggalan tinggalan apaan sih? nah dia duluan ya bukan berarti kamu bisa bersikap saya enaknya kayak gitu dong nggak apa-apa sayang oh maaf saya foto sama dia coba-coco gila yaudah nanti aku hubungin kalo emang udah ada info kerjaan kamu segera ke sini aja ya apa? foto ganteng banget anak buahnya ganteng banget soalnya apaan? foto induk? gak serius apa sih? gila lu bawa tong becek gila ceknya ya gapapaan sih ya eeh udah ambil barangnya ambil barangnya enggak apa sih? Gek kamu ngapain Gek? enggak kita polisi kita polisi juga bukan bandar dia pengedar pakai juga kayaknya jadi dia pengedar selama ini ini sorry aku polisi di dan tuh anakku aku juga polisi ya untung aja banyak kita pantau Mbak nggak terjaring dengan ini kasih ya udah nonton pacar aku Mbak kita prosedur banyak ikut kami ke Polres ya ajak banyak juga ke Polres dan sebagai saksi nanti ya kalau Mbak itu nggak perlu karena nggak terlibat saya sebagai saksi ya udah aku mau kok ya sampaikan aja sesuai apa yang kamu tahu tentang GG ini selesai ya udah ya udah kamu bahwa Polres nah sekalian spek aja dia siap-siap dan profesional kerja oh iya baiklah oke dan? iya anakku aku namanya Didan kamu? aku pemandan kayak gitu sorry selama ini kita pementauan kemarin aku jadi ojol itu juga ada kerjaan juga sekarang aku jadi tolong pecak maaf kamu aku jadi terlantara disini karena aku butuh beker sama orang itu namanya bagus penanggi kan gitu sorry ya sorry sun uratin kamu dan aku bersikap konyol dari kemarin karena itu bagian dari tugas sebenarnya aku nggak kayak gitu iya udah deh berarti nomer aku dihapus aja nggak apa-apa kan kamu nggak butuh kerjaan mungkin ada beberapa hal yang perlu kami tahu tentang GG di kantor ini jadi kami masih butuh mbak siapa tadi mau nanya? aku pipi ya aku peri aku kanit intel di Polres ini oke aku siap kerjasama kok kalau kamu butuh beledah locker dia atau cek kantor juga nggak apa-apa aku masih penasaran juga tentang kriteria cowok yang buat kamu nyaman tadi serius ini di luar kerjaan katanya tadi profesional kerja udah selesai kerjanya yaudah udah dibawa kan ntar lagi yaudah aku yang urus humpung masih ada disini yaudah 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 kerja selesai, aku jatuh makan malam serius nanti makasih aku kasar mohon nama apa aku oke oke gimana? makasih banyak ya nama kamu siapa? nama kamu siapa? Ferry, udah tadi, lupa iya Ferry bye banyak kamu udah mau diajakin disini sama banget aku kagum banget sama kamu, kamu masih muda seperti yang aku bilang udah becak kemarin jadi, kamu masih muda udah sukses ya itu sama juga aku pikir komanden-komanden di luar sana udah tua-tua gitu tua, om-om ya, aku memang obsesi banget dari kecil jadi polisi jadi, ketika udah besar, aku totalitas banget disitu dan alhamdulillah, aku dapat apresiasi dari perasaan dan akhirnya aku dipermaksim dan dikasat dan pasti itu juga karena doa orang tua ya mungkin ini juga pelajaran buat semuanya nanti buat kamu, keluarga kamu aku paling ini sama ibu aku insya Allah insya Allah berdekat sudah beliau, aku seperti sekarang dan aku sangat bersyukur banget ketemu sama kamu aku juga banyak belajar dengan gimana usaha gimana memimpin ya sebuah perusahaan sebesar itu gak muda loh ya, kalau kita bisa kenal lebih deket nantinya, kamu juga bisa belajar banyak dan ya, gak mungkin kesemakinan, aku juga butuh kerjasama nanti bareng kamu aku pasti ngelutuhkan itu dan yang pasti aku seneng banget dipindah gundawasa kemarin apalagi kenemu cewek cantik seperti kamu aku juga seneng bisa kenal kamu, walaupun gak tau kenapa aku ngerasa klik aja sih waktu naik becak kamu itu juga yang bikin aku tapi yakin sama kamu karena kamu gak memandang orang-orang kayak gitu sebelah mata sekaligus aku pengen dateng ke rumahmu ngomong orang dua kamu iya, serius kamu gak bercanda ini bukti keserian aku sama kamu kamu baru kenal aku loh, Fer kamu gak bisa mencari kamu tau kesibukan aku, aku juga ketau kesibukan kamu gimana kita sama-sama ini kesempatan buat aku kenal sama kamu dan aku yakin kamu baik buat aku iya aku mau dan alasan aku nerima kamu bukan karena jabatan kamu iya aku tau tapi karena kamu gak tau siapa aku aku yang awalnya juga gak tau sama kamu tapi aku bisa nyaman itu juga yang gue rasain serius aku ngomong? aku bercanda aku juga gak bercanda jadi oke yes aku mau aku nunggu waktu yang tepat untuk ngomong kamu dan ngomong sama orang tua kamu aku tunggu kedatangan orang tua kamu iya karena kita jauh, orang tua saya juga jauh jadi aku minta waktu sama kamu kapanpun itu yang pasti kita sama-sama saling belajar untuk memiliki hati kita masing-masing aku yakin akan cepet apalagi kita satu kota kita bisa sering jalan baru istilah orang jawa bilang penjajakan hehehe orang akan bilang taruh mungkin itu lebih tepat tak harus oke aku mau pacaran sehat selama kita menunggu orang tua aku cuma pengen kamu support kerjaan aku aku juga support kerjaan kamu kita gak saling aku janji bakal ngertiin dan aku harap kamu juga bisa ngertiin aku oke pasti sudah kita belum pesan kamu pesan dulu nih yaudah ayam goreng disini enak banget aku pesanin kamu deh pahamilah aku atau joka telah terima kasih Terima kasih.